Dengan kematian Swinging Tiger, enam orang yang telah ditipu ke dalam formasi kuno oleh Jin Fu semuanya mati. Tidak ada yang memikirkan kemunculan kembali Jin Fu. Terlebih lagi, setelah monster dari suku penyihir gunung mengalahkan Baeya, para ahli lainnya mengepungnya. Kemudian, ketika monster itu melarikan diri, Jin Fu muncul di saat genting dan menggunakan cermin ilahi seribu mil untuk mengungkap sosok tersembunyinya. Pada akhirnya, Jin Fu terluka parah untuk melawan pemuda jahat suku penyihir gunung. Saat itu, jika monster itu menyerang lagi, Jin Fu mungkin sudah benar-benar mati. Semua ini adalah hal yang jelas bagi semua orang. Jin Fu berbaur dengan kerumunan, dan tidak ada yang mengira dia ada hubungannya dengan suku penyihir gunung yang jahat. Kedua belalang ini, saat saya menemukannya, saya tidak bergerak dan membiarkan mereka terus melompat-lompat di reruntuhan kuno. Saya tidak menyangka mereka akan melompat sejauh itu. Tapi tidak apa-apa. Saya memiliki teknik devoring demon. Pertemuan kebetulan apapun yang dia alami pada akhirnya hanya akan membantuku. Sudut mulut Gongsun Yuan meringkuk saat dia dengan dingin berkata di dalam hatinya saat dia melihat anomali duniawi. Ketika dia berada di luar, dia menemukan keberadaan tersembunyi si Feng dan si Jubah Hitam, tetapi pada saat itu, Gongsun Yuan tidak menganggapnya serius. Tubuh iblis abadi yang dirumorkan oleh suku penyihir gunung hanyalah demigod bintang satu. Tapi sekarang, Black Lightning of Extinguishing telah muncul. Artinya pemuda itu sudah maju lagi. Kekuatan demigod bintang dua. Setelah melahap kekuatannya, aku pasti bisa menerobos. Tampaknya melepas dua ekor belalang ini adalah pilihan yang tepat. Gongsun Yuan mencibir lagi. 52 ahli klan manusia terus bergerak maju dengan cepat. Mereka telah tiba di langit di atas hutan yang menyeramkan dan terus bergerak menuju area Black Lightning of Extinguishing. Ketika mereka melewati hutan pepohonan yang memperlihatkan taring dan mengacungkan cakarnya seperti setan dan monster, kekuatan tak terlihat yang kuat tiba-tiba muncul. Jeritan kesakitan terdengar satu demi satu. Satu demi satu, siluet di langit di atas hutan ditampar ke dalam hutan oleh kekuatan yang tak terlihat dan kuat itu. Menghadapi kekuatan tak kasat mata ini, tidak ada yang bisa menolaknya. Bahkan tuan muda ketiga dari keluarga Gongsun, Gongsun Yuan, tidak terkecuali. Hutan pepohonan aneh yang menakutkan dan sunyi tiba-tiba menjadi hidup kembali. Petir hitam telah muncul lagi. Dalam kehampaan, naga jauh hitam melingkari tubuh hitam raksasanya, kedua mata naganya menatap kekejauhan. Alasan mengapa naga banjir hitam memasuki sisa-sisa adalah karena ia tertarik oleh pusaran hitam besar dan petir hitam. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi di tengah perjalanan. Ketika naga banjir hitam memasuki reruntuhan kuno, pusaran air hitam dan petir hitam telah menghilang. Namun, naga banjir hitam mengetahui dari bawahannya bahwa petir hitam disebabkan oleh seorang pemuda dari klan manusia yang sedang mengalami kesengsaraan. Sekarang dia melihat kilat hitam pemadaman, naga banjir hitam itu buru-buru mengeluarkan raungan, aum. Ayo kita lihat, jenius macam apa klan manusia ini. Dia benar-benar memicu petir hitam dari petir hitam. Raungan naga hitam mengguncang langit dan bumi. Mengaum, 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 mengaum. Di tanah di bawah, auman keras iblis barbar dengan cepat bergemas sebagai respons terhadap auman naga banjir hitam. Pasukan iblis yang dipimpin oleh naga banjir hitam awalnya memiliki 800 setan barbar. Namun, setelah banyak pertempuran berbahaya, banyak dari mereka yang tewas. Sekarang, hanya 300 dari mereka yang tersisa bersama naga banjir hitam. Kemudian, tubuh besar naga banjir hitam itu melintas ke arah petir hitam. Kemudian, setan-setan barbar yang ganas mulai bergerak juga. Di langit yang gelap, petir hitam yang dahsyat masih turun. Pada saat ini, kekerasan menjadi semakin parah. Namun, si Feng, yang berada di tengah petir hitam dari iblis pemadam, telah menggunakan tubuh dan kekuatannya untuk memblokir semua petir hitam yang turun. Di bawahnya ada kolam mata air Yin Yang. Jika si Feng tidak tahan, kolam mata air Yin yang kemungkinan besar akan berubah menjadi abu. Ini akan menjadi kerugian besar. Ah, pada saat ini, wanita tua, yang masih menunjuk ke langit, tiba-tiba mengerang kesakitan. Lalu, aliran darah merah cerah mengalir dari sudut mulutnya. Tampaknya meskipun dia sangat kuat dan tak terduga bagi si Feng dan pria berjubah hitam, dia secara bertahap tidak dapat terus melawan kekuatan penghancur yang legendaris. Dia bukan satu-satunya. Bahkan awan hitam di langit mulai bergulung dan bergejolak. Nenek Buyut, kamu baik-baik saja. Si jubah hitam bertanya dengan cemas saat melihat darah mengalir dari sudut mulut wanita tua itu. Dan wajahnya yang pucat. Aku tidak akan mati. Dengan kekuatanku, aku seharusnya bisa bertahan sampai kesengsaraan petir iblis pemadaman anak itu berakhir, kata wanita tua itu dengan suara serak. Namun, suaranya terdengar agak lemah. Kemudian, pria berjubah hitam itu menoleh dan melihat ke arah petir hitam yang ganas itu. Ia bergumam, petir pemusnahan iblis hitam milik anak ini sedang dalam kondisi paling ganas. Kita harus menunggu sedikit lebih lama hingga kesengsaraan ini berakhir. Di dalam petir iblis yang memadamkan. Seperti yang kuduga, kekuatan destruktif dari petir kesusahan ini hanya sama dengan yang terakhir. Bahkan dengan kekuatan sebesar itu, dia masih ingin menghancurkanku. Pada saat ini, si Feng sama sekali tidak menyadari situasi di luar. Dia masih tenggelam dalam kesengsaraannya. Dia tertawa dengan nada menghina. Kulit dan daging di tubuhnya terus-menerus dihancurkan dan terlahir kembali di bawah petir yang dahsyat. Setiap kali dia terlahir kembali, si Feng merasa tubuhnya menjadi lebih kuat. Kesengsaraan ini sama sekali tidak membuat si Feng stres. Hanya masalah waktu sebelum dia melewatinya. Namun, si Feng sudah merasakan bahwa di bawah pemurnian petir iblis yang memadamkan, petir hitam di tubuhnya juga menyerap energi dari petir iblis yang memadamkan. Sekarang, si Feng memiliki tiga tetes darah abadi di tubuhnya. Karena ada dua tetes darah abadi tambahan terakhir kali, si Feng memberikan perhatian khusus pada perubahan darahnya kali ini. Namun, si Feng memperhatikan bahwa tiga tetes darah abadi sedang menyerap kekuatan petir iblis pemadam. Menyadari hal ini, si Feng berpikir, itu benar. Setelah petir kesusahan terakhir, ada dua tetes darah abadi tambahan. Mungkinkah setetes darah abadi menyerap kekuatan petir iblis pemadam dan kemudian terbentuk? Jika itu masalahnya, maka kematian Suanyuan Changyun tidak sia-sia. Meskipun dia telah memasuki alam pesilat setengah dewa, darah abadi masih merupakan harta tak tertandingi bagi si Feng. 992. Dalam Guntur Hitam Kehancuran Kemudian, si Feng menemukan bahwa tiga tetes darah abadi yang menyerap kekuatan guntur hitam kehancuran tiba-tiba terbelah menjadi setetes darah. Di tubuh si Feng, tiba-tiba ada enam tetes darah abadi. Setelah tiga tetes darah abadi dipecah menjadi tiga, tiga tetes darah asli masih menyerap kekuatan guntur hitam kehancuran. Memikirkan hal ini, wajah si Feng yang hancur dan berdarah menunjukkan senyuman yang sangat mengerikan. Terakhir kali, satu tetes darah abadi menjadi tiga tetes. Lalu, kali ini, tiga tetes itu bisa dibagi menjadi sembilan tetes, kan? Jika dia memiliki sembilan tetes darah abadi, tubuhnya yang terluka akan pulih lebih cepat dari sebelumnya. Sama seperti si Feng, yang berada di Black Thunder of Destruction, tubuhnya, yang telah dirusak oleh Black Thunder of Destruction, pulih jauh lebih cepat dari sebelumnya dengan tambahan tiga tetes darah abadi. Tubuhnya, yang telah dirusak oleh Black Thunder of Destruction, mulai tumbuh kembali dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di dunia yang gelap dan penuh kekerasan, si jubah hitam memandang wanita tua di sampingnya. Melihat wajah wanita tua itu semakin pucat saat dia melawan Desolation Force, dia menjadi semakin khawatir padanya. Namun, meski dia mengkhawatirkannya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu. Ras penyihir gunung berjubah hitam memiliki reputasi yang sangat buruk di tanah terpencil dan bisa dengan mudah membunuh ahli alam pesilat setengah dewa pada umumnya. Namun, di hadapan wanita tua ini, di bawah Desolation Force, dia seperti anak kecil berusia tiga tahun yang menyaksikan orang dewasa berkelahi. Wanita tua itu semakin lelah, tapi awan hitam di langit tidak terkecuali. Awan hitam besar itu bergulung semakin kencang seperti ombak laut. Jika terus bergulir seperti ini, dikhawatirkan akan pecah. Waktu berlalu dengan lambat, dan guntur hitam kehancuran secara bertahap melemah. Hmm, pada saat ini, pria berjubah hitam itu terkejut dan mengeluarkan suara, hmm, yang lembut. Pada saat kritis ini, dia merasakan lusinan aura mengalir ke arah mereka. Oh tidak, nenek, seseorang akan datang. Si jubah hitam buru-buru berkata pada wanita tua di sampingnya. Ah, saat ini, aliran darah lain mengalir keluar dari sudut mulut wanita tua itu. Wajahnya menjadi semakin pucat. Kemudian, wanita tua itu membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang sangat lemah, sialan. Kemudian, wanita tua itu mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia melihat ke arah awan aneh yang besar dan bergulung-guling itu dan berkata, aku punya orang luar di sini, jadi aku tidak bisa menghadang pasukan penghancur yang ceroboh ini bersamamu. Ayo berhenti di sini. Tidak, segera setelah itu, suara acu-ta-acu seorang wanita terdengar dari langit. Dia sebenarnya menolak saran wanita tua itu. Mendengar suara wanita itu, ekspresi geram muncul di wajah pucat wanita tua itu. Dia berteriak dengan dingin, sialan. Kesengsaraan guntur anak ini mungkin akan berakhir dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar tiga batang dupa. Dia tidak perlu peduli dengan waktu sesingkat itu. Kesengsaraan kali ini bisa dibilang sangat sukses. Saat wanita tua itu selesai berbicara, suara acu-ta-acu wanita itu terdengar sekali lagi. Nada suaranya penuh dengan tekat. Tidak, Anda, mendengar dua kata itu lagi, wanita tua itu sangat marah hingga kehilangan kata-kata. Ah, setelah itu, aliran darah lain mengalir keluar dari sudut mulutnya. Nenek Suh, si jubah hitam buru-buru berteriak cemas. Namun, dia tidak berani mendekati wanita tua itu. Pada saat kritis ini, dia tidak bisa sembarangan menyentuhnya. Brengsek, wanita jalang ini, dia tidak akan menarik kekuatan yang memblokir pasukan penghancur sembrono bersamaku. Jika aku mundur seperti ini, aku pasti akan mendapat serangan balasan dari Reckless Desolation Force. Dalam kondisiku saat ini, kemungkinan besar aku akan dibunuh oleh pasukan penghancur yang ceroboh ini. Wajah pucat wanita tua itu dipenuhi amarah saat dia berbicara kepada si jubah hitam. Karena kita tidak bisa mundur, Nenek Suh, tolong jangan bertindak gegabuh. Aku akan menangani orang-orang itu, kata si jubah hitam. Kemudian, si jubah hitam membentuk segel dengan tangannya dan berteriak dalam hatinya, sembunyikan. Dia dan sosok wanita tua itu menghilang pada saat bersamaan. Mereka berdua tersembunyi dalam kehampaan yang gelap. Kemudian, mata si jubah hitam, yang tersembunyi di balik jubah hitamnya, menatap ke arah lusinan aura, menunggu mereka tiba. Dalam kegelapan, teknik penyembunyiannya dua kali lebih efektif dengan setengah usaha. Lambat laun, tak jauh dari situ, sosok-sosok muncul satu demi satu. Miliki aura. Dua puluh aura. Tiga puluh aura. Segera, si jubah hitam melihat sosok yang dikenalnya. Itu adalah Jinfu, yang memegang cermin ilahi seribu mil. Melihat Jinfu, si jubah hitam mengutuk dalam hatinya. Cermin ilahi seribu mil milik Jinfu memiliki banyak kegunaan. Dengan teknik penyembunyiannya, akan sulit untuk menghindari deteksi bahkan dalam kegelapan. Awalnya, si jubah hitam tidak mengkhawatirkan Jinfu. Namun, terakhir kali, dia menyelamatkan si Feng, dan si Feng hampir membunuh Jinfu dengan Divine Earth Bell. Jinfu dikenal berpikiran sempit. Dia pasti akan membencinya dan menyalahkannya karena hampir membunuhnya untuk menyelamatkan si Feng. Dia pasti akan mengkhianatinya. Setelah lebih dari 30 angka muncul, semakin banyak angka yang muncul. Di tengah kerumunan, si jubah hitam melihat orang lain yang membuatnya waspada. Itu adalah tuan muda ketiga dari keluarga Gongsun, Gongsun Yuan. Ini adalah putra Gongsun Taein, ahli alam liar nomor satu. Terakhir kali, juga pada malam hari, pria berjubah hitam itu curiga Gongsun Taein telah melihatnya dan si Feng bersembunyi di kegelapan. Kini, wanita tua itu semakin lemah. Melihat Jinfu dan Gongsun Yuan muncul, si jubah hitam menjadi semakin khawatir. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Black Lightning of Extinguishing. Butuh beberapa waktu untuk menghilangkannya. Ayo kumpulkan seluruh kekuatan kita. Kali ini, saat petir menghilang, kita akan menyerang bersama dan membunuh bajingan penyihir gunung ini. Lihat, semuanya, lihat, ini adalah mata air. Haha, saya dapat merasakan energi yin dan yang murni di mata air ini. Pasti luar biasa, mata air ini pasti menjadi alasan mengapa penyihir gunung ini menerobos begitu cepat. Hahaha, ini bagus sekali. Mungkin aku bisa menjadi demigot bintang dua setelah melahap mata air ini. Air ini, sungguh luar biasa. Di hutan yang suram ini, karena kemunculan puluhan orang tersebut, terdengar keriuhan suara. Pandangan banyak orang terfokus pada kolam. Ekspresi keserakahan muncul di banyak wajah mereka. Air ini sangat bagus. Gongsun Yuan memandangi mata air yin yang dan tersenyum. Tapi kemudian, Gongsun Yuan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Dia melihat ke arah sosok pendek yang melayang di udara dan menunjuk ke langit. Gongsun Yuan merasakan kekuatan yang tak terduga dari sosok pendek ini. Bahkan ayahnya, Gongsun Tae-in, orang terkuat di hutan belantara yang luas, sangat terpisah darinya. 993 Saat Gongsun Yuan mengangkat kepalanya, pria berjubah hitam itu tahu bahwa teknik penyembunyiannya telah diketahui oleh Gongsun Yuan bahkan di dunia yang suram ini. Pada saat ini, pandangan Gongsun Yuan sepenuhnya terfokus pada wanita tua yang disebut oleh si jubah hitam sebagai Nenek Su. Dia mengungkapkan ekspresi serakah. Dia tampak seperti orang mesum dengan fetis yang menjijikan. Namun segera setelah itu, Gongsun Yuan menyingkirkan ekspresi serakah di wajahnya dan berkata sambil tersenyum tipis, Haha, Saudara Jin, saya sudah lama mendengar tentang kekuatan ajaib dari cermin ilahi seribu mil anda. Bisakah anda menggunakan cermin ilahi anda pada saya? Saat Gongsun Yuan berbicara, matanya masih tertuju pada wanita tua di langit. Saya tidak berani melanggar perintah Tuan Muda ketiga. Jin Fu mengangguk sambil tersenyum dan menjawab dengan bangga setelah mendengar perkataan Gongsun Yuan. Kemudian, cermin ilahi seribu mil di tangan Jin Fu bergerak dan menembakkan seberkas cahaya hijau ke arah langit. Di bawah penerangan lampu hijau, dua sosok muncul di langit dan jatuh ke mata 52 orang. Huff, Huff, saat suami saat ini melihat sosok hitam di langit, dia langsung mendengus dingin dua kali. Sepertinya dia telah menemukan pria berjubah hitam dari cermin ilahi seribu mil. Benar saja, itu seperti yang dipikirkan pria berjubah hitam itu. Pria ini berpikiran sempit dan sudah lama menaruh dendam padanya. Huff, wanita jalang ini, dia benar-benar berjalan bersama bajingan ini. Dia mencari kematiannya sendiri, dia mencari kematiannya sendiri. Dia tidak bisa menyalahkanku atas kematiannya hari ini. Jin Fu merasa sangat tidak nyaman ketika si Feng sedang menjalani kesengsaraannya dan si jubah hitam sudah menunggunya di dekatnya. Bahkan dalam pikirannya, pria berjubah hitam dan si Feng diam-diam bersama, bersembunyi di hutan gelap itu dan melakukan hal-hal yang tidak tahu malu dan kotor muncul di benaknya. Mati, wanita jalang yang tidak tahu malu, kotor, dan hewan yang tidak tahu malu itu. Mereka harus mati. Mereka harus mati secara tragis. Hanya dengan begitu aku bisa meredakan kebencian di hatiku. Sebelum mereka mati, saya ingin mereka berlutut di depan saya dan bertobat. Aku ingin pelacur ini menyesal telah mengkhianatiku. Jin Fu mengepalkan tinjunya, jari-jarinya menyentuh telapak tangannya sambil berpikir sendiri. Begitu si jubah hitam muncul, teriakan keterkejutan terdengar dari tanah. Utusan jubah hitam. Utusan jubah hitam dari suku penyihir gunung. Bibit keji suku penyihir gunung yang sangat pedas ini sebenarnya ada di sini. Utusan berjubah hitam. Ahli yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai klan dan suku di Grand Wilderness telah mati di tangannya. Malam ini, selain membunuh tubuh iblis abadi dari suku dukun gunung, kita juga tidak bisa membiarkan utusan berjubah hitam ini pergi. Sekarang jumlah kita banyak sekali, kita harus membunuh utusan berjubah hitam ini. Tapi siapakah wanita tua di samping si jubah hitam itu? Melihatnya, aku merasa seperti ada gunung yang menekanku. Orang ini jelas tidak sederhana. Orang yang memiliki utusan berjubah hitam pastilah seorang ahli misterius dari suku penyihir gunung. Menurut pendapatku, kekuatan orang ini pasti telah mencapai level pesilat setengah Dewa Bintang 2. Namun, auranya sekarang tidak stabil, dan wajahnya pucat. Jelas sekali dia terluka parah. Dengan jumlah kita yang begitu banyak, apakah kita harus takut pada wanita tua ini? Terlebih lagi, kami memiliki tuan muda ketiga bersama kami. Teknik pertarungan keluarga Gongsun seharusnya tidak memiliki masalah dalam membunuh ahli demigot bintang 2 biasa. Ketika dia berbicara tentang tuan muda ketiga, wajahnya penuh percaya diri. Dia kemudian menoleh dan menatap Gongsun Yuan, yang hanya berjarak 2 meter darinya. Setelah melihat wanita tua itu beberapa saat, mata Gongsun Yuan beralih ke samping dan menatap si jubah hitam. Ia tersenyum dan berkata, Utusan jubah hitam, aku, Gongsun Yuan, sudah lama mendengar reputasi burukmu. Aku tidak menyangka akan beruntung bisa bertemu denganmu hari ini. Gongsun Yuan, tuan muda ketiga dari keluarga Gongsun. Saya, jubah hitam, sudah lama mendengar tentang Anda. Setelah mendengar perkataan Gongsun Yuan, si jubah hitam pun angkat bicara. Namun, suaranya sangat bertolak belakang dengan suara Gongsun Yuan. Itu dipenuhi dengan rasa dingin. Kali ini, suaranya berubah menjadi suara lelaki tua dan serak. Saat dia berbicara, si jubah hitam bergerak sedikit dan berdiri di depan wanita tua itu. Maksudnya jelas. Setelah melihat orang-orang ini, si jubah hitam tidak berniat melarikan diri. Sebaliknya, dia ingin melindungi wanita tua itu dengan seluruh kekuatannya. Seketika, niat bertarung yang kuat muncul dari tubuh pria berjubah hitam itu. Saat ini, tangan kanan Gongsun Yuan membentuk pedang dan menunjuk ke atas. Dia berteriak. Prajurit dari berbagai suku, makhluk jahat dari suku penyihir gunung ini telah melakukan segala jenis kejahatan dan membunuh banyak sekali ahli alam liar yang luas. Sekarang, semuanya, serang bersama dan bunuh makhluk jahat ini. Ya, membunuh. Pemimpin suku jiwa harimau sebelumnya mati di tangan utusan berjubah hitam ini tiga tahun lalu ketika kita berperang melawan suku penyihir gunung. Orang ini harus dibunuh. Kita harus membalaskan dendam pemimpin suku jiwa harimau sebelumnya. Seorang pria kuat dengan aura seperti harimau ganas berteriak dengan marah pada si jubah hitam di langit. Tangan kanannya membentuk cakar harimau. Saat dia berteriak, kepala harimau putih yang ganas muncul di cakar kanan orang kuat dari suku jiwa harimau. Mengaum, kepala harimau membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan dahsyat yang mengguncang langit dan bumi. Kekuatan harimau itu tak tertandingi. Setelah itu, banyak tokoh mulai bergerak. Beberapa dari mereka terbang ke langit dan menyerang The Black Robey. Meskipun para ahli suku manusia telah menderita banyak korban setelah memasuki reruntuhan era kuno, mereka yang selamat semuanya adalah para elit. Dari 52 orang, 15 di antaranya adalah demigot bintang satu sementara yang lainnya adalah kaisar beladiri. Pada saat ini, 50 sosok di tanah menyerang jubah hitam. Hanya Gongsun Yuan dan Jin Fu yang tersisa berdiri di tanah. Masih ada senyuman tipis di wajah Gongsun Yuan seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Sementara itu, dengan 13 ahli setengah dewa beladiri dan 35 ahli realem raja beladiri membantu mereka, Kin Nan mengendalikan situasi, dan cermin dewa seribuli milik Jin Fu siap menyerang kapan saja. Pria berjubah hitam itu pasti akan mati. Wajah Jin Fu masih dingin saat dia mendongat dan berkata dengan penuh kebencian. Jalang, inilah yang kamu dapatkan karena mengkhianatiku. Saya tidak peduli betapa mulianya identitas Anda. Siapa yang memintamu menjadi begitu pelit? Anda tidak memiliki harga diri dan mengkhianati saya. Anda hanya bisa mati di sini. Sekarang, apakah kamu menyesalinya? Tapi sudah terlambat. Saat Jin Fu bergumam pada dirinya sendiri, dia merasa hati si jubah hitam pasti dipenuhi dengan penyesalan. Dia menyesal mengkhianatinya dan bersama dengan kecil itu. Tubuh Jin Fu gemetar karena memikirkan hal itu. Seorang Ying, Jing Ye, si jubah hitam berteriak dengan dingin ketika dia melihat sosok-sosok yang menyerbu ke arahnya. Kemudian, sesosok tubuh berwarna hitam terpisah dari tubuhnya. Dengan begitu banyak orang yang menyerangnya, dan Gongsun Yuan, yang memberinya perasaan yang sangat berbahaya, dan Jin Fu, yang memegang cermin ilahi seribu mil di tangannya, orang berjubah hitam itu tahu bahwa dia bukan tandingan mereka, tapi dia tidak bisa mundur dan meninggalkan wanita tua itu. Dia hanya bisa mengulur waktu dan berharap guntur kesengsaraan si Feng akan segera berakhir. Ledakan, bayangan hitam meninggalkan tubuh pria berjubah hitam itu dan melayang ke bawah. Kemudian, tiba-tiba meledak, menghasilkan kekuatan ledakan yang kuat yang mulai menimbulkan kekacauan ke segala arah. 994. Di bawah kekuatan ledakan malam penyapuan bayangan gelap, tangisan kesakitan bisa terdengar. Namun, ke-13 demigot dengan cepat memblokir serangan itu bersama-sama. Di hadapan keterampilan pertempuran pesilat setengah dewa jubah hitam, ke-13 pesilat setengah dewa akhirnya dihadang. Setelah serangan pertama, tidak ada korban jiwa. Namun, tangisan kesakitan bisa terdengar karena kekuatan ledakannya. 13 demigot dan 35 ahli tingkat kaisar terus menyerang si jubah hitam. Malam menyapu bayangan gelap. Batalkan serangan pedang. Pada saat ini, si jubah hitam membentuk pedang dengan tangan kanannya dan berteriak dua kali. Saat ini, dia tidak fokus membunuh orang. Sebaliknya, dia fokus pada cara memblokir orang-orang ini dan mengulur waktu untuk si Feng dan wanita tua di belakangnya. Saat dia berteriak, siluet hitam lainnya meninggalkan tubuhnya. Pedang pembantaian yang besar dan tak berbentuk muncul di bawah tubuhnya. Setelah itu, siluet hitam dan pedang pembantaian menyerang ke bawah. Pedang pembantaian raksasa itu menebas, menghancurkan kekuatan ganas dan dahsyat yang runtuh. Bayangan hitam itu tiba-tiba meledak lagi, dan kekuatan ledakannya mengamuk dan mengguncang area tersebut. Malam penyapu bayangan gelap menyapu malam yang gelap, membantu pedang pembunuh menyapu serangan para demigod. Di bawah kombinasi dua keterampilan bertarung pesilat setengah dewa, pedang pembunuh dan malam penyapu bayangan gelap memblokir sosok yang datang lagi. Huff, keras kepala sekali. Bahkan sampai sekarang, kamu masih ingin menolak. Di tanah, dengusan dingin terdengar. Cermin ilahi seribu mil milik Jin Fu mulai bergerak lagi dan bersinar ke langit. Di permukaan cermin ilahi seribu mil kuno, seberkas cahaya hijau memancar. Sinar lampu hijau ini seperti pedang hijau panjang, menusuk lurus ke atas. Karena saudara Jin Fu telah bergerak, aku juga akan membantumu. Melihat Jin Fu melancarkan serangan dengan cermin ilahi seribu mil, Gongsun Yuan tersenyum dan berkata kepada Jin Fu. Kemudian, tangan kanan Gongsun Yuan membentuk telapak tangan, dan ratusan tanda abu-abu aneh muncul. Mereka memancarkan aura terpencil dan kuno saat mereka berenang di sekitar tangan kanan Gongsun Yuan. Melihat ratusan tanda abu-abu muncul di tangan kanan Gongsun Yuan, mata Jin Fu melebar saat dia berseru, telapak tangan kekosongan besar. Grid Void Palem adalah salah satu teknik pamungkas yang terkenal dari pakar nomor satu di Wastelen, Gongsun Tai Yin. Dikabarkan bahwa telapak tangan ini adalah teknik pertarungan setengah dewa bintang dua. Itu benar. Mendengar seruan Jin Fu, Gongsun Yuan menjawab sambil tersenyum tipis. Kemudian, Gongsun Yuan meninju dengan telapak tangannya, mengarah langsung ke langit. Gongsun Yuan mengeluarkan cetakan telapak tangan besar berwarna abu-abu. Sebuah kekuatan yang sepertinya mampu menelan langit dan menutupi bumi memenuhi udara. Bahkan cahaya biru dari cermin ilahi dari cermin ilahi seribu mil saat ini dibayangi oleh cetakan telapak tangan. Telapak tangan abu-abu melesat ke atas seperti sambaran petir. Ketika bersentuhan dengan ahli manusia, ia benar-benar menembus tubuh mereka di bawah kendali Gongsun Yuan sebelum melanjutkan ke atas. Kemanapun cetakan telapak tangan abu-abu ini, yang dikenal sebagai telapak tangan kekosongan besar, lewat pedang pembunuh pria berjubah hitam dan kekuatan bayangan gelap mengguncang malam akan hancur berkeping-keping oleh cetakan telapak tangan abu-abu ini. Kekuatan ini. Oh tidak. Ketika pria berjubah hitam itu merasakan Grid Void Palem hendak menghubunginya, dia segera berteriak, oh tidak. Segera setelah itu, Grid Void Palem datang dari bawah dan tiba-tiba meledakkan tubuh pria berjubah hitam itu. Seluruh tubuh jubah hitam langsung ditelan oleh Grid Void Palem. Kemudian, telapak tangan hampa besar membawa tubuhnya ke angkasa. Ini, ini adalah teknik pamungkas keluarga Gongsun, Grid Void Palem. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Ketika para ahli manusia melihat cetakan telapak tangan berwarna abu-abu, mereka semua berseru. Teknik pertarungan keluarga Gongsun memang kuat. Dan ini adalah salah satu teknik pamungkas yang terkenal dari penguasa kota Gongsun Taeyin. Huh, utusan jubah hitam ini mungkin terkenal, tapi dia bukan siapa-siapa di hadapan keluarga Gongsun. Ketika kultifator yang penuh percaya diri pada Gongsun Yuan melihat jubah hitam ditelan oleh telapak tangan kekosongan besar, dia mendengus dengan nada menghina. Kemudian, dia menundukan kepalanya dan menatap Tuan Muda Ketiga, Gongsun Yuan, dengan penuh hormat. Setelah satu gerakan itu, Gongsun Yuan tidak menyerang lagi. Senyuman tipis masih terlihat di wajahnya. Betapa hebatnya jika suatu hari nanti aku bisa bersama pria seperti Tuan Muda Gongsun. Dia, dia pasti akan memperlakukan saya dengan sangat lembut. Pemuda tingkat Kaisar Bintang 4 dengan penampilan kasar ini berpikir sendiri. Dia menundukkan kepalanya dan menatap wanita yang dicintainya, hatinya dipenuhi kegembiraan. Dalam benaknya, pemandangan dirinya dan Tuan Muda Gongsun berlari bersama di bawah matahari terbenam muncul. Siapa yang menyuruhmu mengkhianatiku? Kamu yang meminta. Jin Fu, yang memegang cermin ilahi seribu mil, berkata dengan gigi terkatup sambil menatap langit dengan dingin. Setelah telapak tangan kekosongan besar menutupi serangan tersebut, Jin Fu menghentikan serangan cermin ilahi seribu mil. Bang, tiba-tiba, terdengar suara gemuruh keras di langit. Cetakan telapak tangan abu-abu yang dilihat semua orang masih mengalir menuju langit. Tiba-tiba, benda itu hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang tak terlihat dan kuat. Sementara itu, sosok hitam yang ditelan oleh telapak tangan kekosongan besar sekali lagi muncul di hadapan mata semua orang. Setelah kekuatan tak kasat mata dan dahsyat itu membubarkan telapak kehampaan besar, kekuatan itu menghantam tubuh pria berjubah hitam itu dengan keras dan menamparkan tubuhnya lagi. Melihat kekuatan tak kasat mata yang kuat itu, tidak ada yang terkejut. Ketika mereka terbang melintasi langit di atas hutan, mereka dihantam oleh kekuatan itu dan dihantam ke dalam hutan yang menakutkan. Namun, itu aneh. Ketika mereka memasuki hutan yang menakutkan, banyak orang menemukan bahwa rambut hitam panjang yang tumbuh di tangan mereka dan bahkan menyebar ke tubuh mereka tiba-tiba menghilang. Tubuh pria berjubah hitam itu masih berjatuhan tak terkendali. Pada saat ini, bagaimana pembangkit tenaga listrik bisa melepaskan kesempatan bagus seperti itu. Mereka buru-buru mengumpulkan semua kekuatan di tubuh mereka dan melancarkan serangan terkuat mereka satu demi satu, membombardir pria berjubah hitam itu tanpa pandang bulu. Mereka bertekad untuk membunuh suku dukun gunung yang jahat dan terkenal. Si jubah hitam, yang terjatuh dengan cepat, telah merasakan serangan kuat yang datang ke arahnya dari bawah. Sebuah pikiran terlintas di benaknya. Apakah aku akan mati? Tetapi, pada saat ini, suara muda dan merdu tiba-tiba bergema di langit. Mengapa begitu hidup setiap kali Ben Sao melewati masa kesengsaraan? Apakah kamu datang jauh-jauh ke sini hanya untuk tuan muda ini? Ketika pria berjubah hitam mendengar suara ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia tidak peduli dengan kekuatan yang mengalir ke arahnya dari bawah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah petir hitam besar itu. Petir hitam penghancur iblis masih berjatuhan dengan keras. Namun, pada saat ini, sambaran petir hitam tebal tiba-tiba keluar dari pilar petir hitam besar seperti naga petir hitam dan melesat ke bawah jubah hitam. 995 Segera, pria berjubah hitam itu dapat mengetahui bahwa naga petir hitam di bawahnya adalah keterampilan tempur tingkat setengah dewa dengan atribut guntur yang baru saja dikembangkan Sifeng. Namun, setelah mengalami kesengsaraan petir hitam, keterampilan pertarungan petir hitam yang digunakan Sifeng bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Serangan gabungan 13 demigod dan 35 kaisar bela diri langsung dipatahkan oleh naga petir hitam. Sifeng bahkan memanfaatkan momen ketika naga petir hitam mematahkan kekuatan yang mengalir ke arahnya untuk menggerakkan tubuhnya dengan paksa. Dia berhenti di udara dan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Suara santai pemuda itu bergema di dunia ini, dan naga petir hitam telah keluar dari pilar petir hitam, mematahkan serangan gabungan para ahli. Seketika, pandangan semua orang beralih ke pilar petir hitam yang berisi kekuatan penghancur yang hebat. Ekspresi serius muncul di wajah mereka. Kecil itu, Jin Fu juga melihat ke arah itu. Ketika dia melihat naga petir hitam yang jauh lebih rendah darinya dan mendengar suara muda yang dia benci, kebencian di wajah Jin Fu semakin kuat. Oh, apakah ini akan segera berakhir? Ekspresi Gongsun Yuan tetap acu-ta'acu saat dia bergumam, gelombang petir hitam tadi. Itu adalah kekuatan petir hitam. Ini sangat kuat. Sepertinya aku tidak bisa melanjutkan ini lebih lama lagi. Aku harus melahap kekuatan wanita tua itu secepat mungkin. Pada saat itu, tubuh Gongsun Yuan berkelebat dan dia menghilang dari tempatnya berdiri. Hanya Jin Fu yang tersisa di bawah. Merusak. Pada saat ini, seruan pelan yang dingin terdengar. Naga petir berwarna hitam yang tidak menghilang dalam waktu lama di bawah orang berjubah hitam segera dihancurkan oleh teriakan dingin ini. Kemudian, sesosok tubuh muncul di kehampaan yang gelap. Itu adalah tuan muda ketiga dari keluarga Gongsun, Gongsun Yuan. Dengan tangan di belakang punggungnya, Gongsun Yuan menatap pria berjubah hitam dengan ekspresi santai dan acuh-ta'acuh. Dia tersenyum tipis dan berkata, Aku sudah lama mendengar bahwa utusan berjubah hitam dari suku penyihir gunung memiliki keterampilan yang pasti membunuh. Kamu pasti sudah menungguku muncul sebelum menggunakannya, kan? Haha, ayolah, biarkan aku, Gongsun Yuan, merasakan serangan terkuatmu. Saat suara Gongsun Yuan yang santai dan bahkan tersenyum terdengar, suara dingin si jubah hitam terdengar, terserah kamu. Orang berjubah hitam itu memang memiliki salah satu jurus mematikan terkuatnya. Namun, sebagai demigod bintang satu, dia hanya bisa menggunakan gerakan ini satu kali. Si jubah hitam tidak menggunakan keterampilan pasti membunuh ini karena dia sedang menunggunya, orang terkuat di sini, untuk muncul seperti yang dikatakan Gongsun Yuan. Dia ingin membunuhnya dalam satu pukulan. Gelap, membunuh. Pria berjubah hitam itu dengan dingin melontarkan dua kata itu. Pada saat itu, kekuatan kegelapan di sekitarnya mulai melonjak dan menyerbu menuju Gongsun Yuan. Tubuh Gongsun Yuan langsung ditelan oleh cahaya pedang raksasa yang tiba-tiba muncul di malam hari. Seolah-olah itu langsung membunuh Gongsun Yuan. Itu memancarkan aura pembunuh yang kuat, yang jauh lebih kuat dari pedang kekosongan. Aura pembunuh meresap ke seluruh ruangan. Gongsun, Gongsun, Gongsun hilang. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana Gongsun, Gongsun bisa dikalahkan? Ya, tapi aku benar-benar tidak bisa merasakan aura Gongsun, Gongsun lagi. Teriakan keterkejutan langsung terdengar saat pedang besar itu menelan Gongsun Yuan. Tampak ketidakpercayaan muncul di wajah semua orang. Gongsun Yuan yang mewarisi warisan orang terkuat di alam liar yang luas, Gongsun Tae-in, dikalahkan begitu saja. Bukankah ini terlalu mendadak? Tidak, tidak. Tuan muda ketiga saya. Tuan muda ketiga saya. Pemuda berpenampilan kasar itu tidak bisa menahan kesedihan di hatinya saat melihat pedang besar menelan Gongsun Yuan. Dia dengan cepat mengeluarkan raungan sedih. Saat dia meraung, ekspresi tidak percaya muncul di wajah semua orang saat mereka menoleh ke arahnya. Wajah mereka dipenuhi keheranan. Tuan muda ketiganya. Tuan muda ketiganya. Tidak mungkin. Seperti yang diharapkan, jika kamu terus mengatakan omong kosong, aku akan membunuhmu dengan satu pukulan. Saat ini, suara dingin terdengar lagi. Suara ini milik Tuan muda ketiga, Gongsun Yuan. Saat suara ini terdengar, cahaya pedang besar yang menelan tubuhnya mulai pecah. Saya, sepertinya aku masih dikalahkan oleh skill pertarungan terhebat keluarga Gongsun. Jubah hitam menghela nafas tak berdaya saat dia melihat bila cahayanya pecah. Kemudian, bila cahaya besar itu menghilang di malam hari, dan sosok muda Gongsun Yuan muncul sekali lagi. Namun, meskipun Gongsun Yuan telah mematahkan serangan pasti membunuh jubah hitam, dia terlihat tidak terlalu baik, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Sepertinya dia merasa tidak enak badan di bawah serangan terkuat si jubah hitam. Suara tajam tiba-tiba terdengar dari tubuh Gongsun Yuan. Gongsun Yuan mengulurkan tangan untuk menyentuh pakaiannya dan mengeluarkan benda tulang seukuran jari. Namun, benda tulang ini telah terbelah menjadi dua. Jika bukan karena senjata ini yang melindungiku, aku pasti sudah terbunuh oleh serangan mematikanmu. Hehehe, Gongsun Yuan merentangkan telapak tangannya dan menertawakan pria berjubah hitam di langit. Kemudian, pusaran abu-abu aneh muncul di telapak tangan Gongsun Yuan. Di bawah pusaran abu-abu, benda tulang yang telah terbelah menjadi dua langsung berubah menjadi abu. Pada saat ini, Gongsun Yuan membuka mulutnya lagi dan berkata kepada si jubah hitam, karena kamu gagal membunuhku dengan satu pukulan, inilah saatnya kamu mati. Utusan jubah hitam yang terkenal itu, jadilah bagian dari kekuatanku. Saat mengucapkan kalimat terakhir, wajah Gongsun Yuan langsung berubah dingin. Teriakan pelan segera terdengar dari mulutnya, telan, melahap. Tiba-tiba, si jubah hitam merasakan kekuatan melahap yang sangat kuat dihasilkan di telapak tangan Gongsun Yuan. Kekuatan setengah dewa di tubuhnya mengalir tak terkendali menuju telapak tangan Gongsun Yuan. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan kekuatan melahap yang kuat ini. Tubuhnya juga tersedot oleh kekuatan melahap. Tidak, pria berjubah hitam itu buru-buru berteriak kaget. Saat tangan kanan Gongsun Yuan mulai melahap jubah hitam, pusaran abu-abu aneh muncul di tangan kirinya. Itu menghasilkan kekuatan melahap yang sangat kuat dan menghadapi wanita tua di belakang The Black Robe. Beraninya kamu, wanita tua yang masih menunjuk ke langit saat melihat telapak tangan kiri Gongsun Yuan menghadapnya, langsung menjerit dingin saat merasakan kekuatan melahap di telapak tangan kirinya. Wajah tuanya yang pucat langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, dia masih merasakan kekuatan setengah dewa di tubuhnya mengalir keluar dari tubuhnya. 996. Setelah aku melahap kekuatanmu, aku, Gongsun Yuan, akan menjadi orang terkuat di hutan belantara yang luas ini. Saat itu, bahkan ayahku, Gongsun Tae-in, harus berlutut di hadapanku. Gongsun Yuan berkata sambil tersenyum. Kekuatan melahap di antara kedua tangannya semakin kuat. Tidak hanya tubuh pria berjubah hitam yang perlahan tersedot, bahkan tubuh wanita tua yang kuat pun mulai bergerak menuju Gongsun Yuan. Awan aneh di langit tidak mau menarik kekuatan Desolation Force, jadi wanita tua itu masih tidak bisa bertindak gegabuh. Hahaha, Gongsun Yuan tertawa terbahak-bahak saat dia hendak melahap kekuatan absolut. Rambut panjangnya menari-nari liar ditiup angin, seolah iblis tak tertandingi akan segera lahir di dunia ini. Para ahli di bawah menatap Tuan Muda Ketiga, Gongsun Yuan, yang sedang tertawa dengan rambut panjangnya menari-nari tertiup angin. Seolah-olah mereka melihat Dewa Iblis muncul di sini. Pada saat ini, Gongsun Yuan tidak lagi memiliki perasaan tenang dan tenteram. Sebaliknya, dia memancarkan aura setan dan arogan. Tuan Muda Ketigaku, prajurit muda berpenampilan kasar itu memandang Gongsun Yuan dengan linglung sejenak. Hahaha, dari sekarang, siapa yang bisa menghentikan saya, Gongsun Yuan, untuk maju. Hahaha, hahaha, Gongsun Yuan tertawa terbahak-bahak. Ben Sao belum mati tersambar petir. Bukankah masih terlalu dini bagimu untuk berbahagia? Pada saat ini, suara muda yang sebelumnya terdengar dingin sekali lagi. Saat suara itu terdengar lagi, naga petir hitam lainnya muncul dari pilar petir hitam yang mengamuk. Kekuatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya, dan melonjak ke arah Gongsun Yuan. Hem, merasakan naga petir hitam bergegas ke arahnya, wajah Gongsun Yuan yang penuh tawa tiba-tiba berubah menjadi ekspresi marah. Dia berteriak dengan marah, dasar belalang yang terlalu percaya diri. Beraninya kamu merusak rencana Tuan Muda ini di saat genting ini. Anda sedang mendekati kematian. Tubuh jubah hitam, yang telah tersedot oleh kekuatan melahap, hendak dicengkram oleh cakar kanan Gongsun Yuan ketika dia melihat naga petir hitam yang mengamuk menyerbu. Cakar kanan Gongsun Yuan segera berubah menjadi telapak tangan. Simbol mantra abu-abu yang padat dan aneh segera muncul, berenang di sekitar telapak tangan kanan Gongsun Yuan. Teriakan dingin dan dalam keluar dari mulut Gongsun Yuan, telapak tangan kekosongan besar. Pada saat yang sama, telapak tangan Gongsun Yuan melesat ke arah naga petir hitam yang menyerbu ke arahnya dari kanan. Telapak tangannya mengenai kepala naga hitam besar itu. Ledakan, di bawah Grid Void Palem milik Gongsun Yuan, naga petir hitam yang tampak ganas itu tiba-tiba meledak. Grid Void Palem, seperti yang diharapkan dari Grid Void Palem, keterampilan tempur setengah Dewa Bintang 2 yang diturunkan oleh Tuan Kota Gongsun. Para ahli yang melihat kekuatan telapak tangan Gongsun Yuan berseru dalam hati. Ah, namun, pada saat itu, mereka tiba-tiba mendengar jeritan kesakitan. Suara ini sebenarnya datang dari Gongsun Yuan, yang baru saja melepaskan Grid Void Palem. Meskipun Gongsun Yuan telah menghancurkan naga petir hitam dengan satu serangan telapak tangan, tubuhnya sebenarnya terlempar oleh kekuatan naga petir hitam. Ini, naga petir hitam itu. Itu adalah tubuh iblis abadi dari suku penyihir gunung jahat. Itu benar-benar mengirim Tuan Muda Ketiga, yang menggunakan Grid Void Palem, terbang. Setelah mengalami petir kesengsaraan, dan petir hitam penghancur iblis yang legendaris, pemuda dari suku penyihir gunung ini seharusnya berada dalam kondisi yang sangat lemah dan sekarat. Bagaimana dia masih memiliki kekuatan untuk mengirim Tuan Muda Gongsun terbang? Tubuh iblis abadi ini, seberapa kuatnya. Kami tidak membuangnya sebelumnya. Benar-benar membesarkan seekor harimau di dada kita. Setelah Gongsun Yuan dikirim terbang, teriakan kejutan terdengar lagi. Ha! Setan menghancurkan petir hitam. Keluar dari sini, Ben Sao. Tepat pada saat ini, suara gemuruh yang mengguncang langit dan bumi bergema di langit. Semua orang dapat mengetahui bahwa teriakan itu berasal dari pilar petir hitam yang sangat besar. Saat teriakan ini terdengar, Demon Extinguishing Black Lightning yang mengamuk tiba-tiba hancur dan hilang. Seolah-olah ia benar-benar dipaksa mundur oleh raungan kemarahan itu. Kemudian, sosok yang tidak dapat dikenali lagi dan hancur parah muncul di udara. Tidak ada satupun daging yang baik pada tubuh yang rusak. Di dalam daging yang hancur, beberapa tulang berwarna merah darah terlihat jelas. Itu tampak sangat mengerikan dan menakutkan. Sambaran petir hitam menyambar terus-menerus pada tubuh yang rusak ini, terus-menerus mengeluarkan suara berderak. Pemuda dengan tubuh iblis abadi dari suku penyihir gunung. Tubuh iblis yang abadi. Dia muncul. Dia akhirnya muncul. Membunuh. Semuanya. Cepat bunuh dia selagi dia terluka parah. Jika tidak, penyesalan akan terlambat. Melihat tubuh yang hancur di udara, para ahli buru-buru berteriak ketakutan. Beraninya kamu melukai tuan muda ketigaku. Kurang ajar kau. Pemuda berpenampilan kasar dengan kekuatan Kaisar Bintang 4 itu meledak dengan sangat marah. Dia memimpin, tangannya membentuk cakar, dan aliran udara sedingin es meledak dari cakarnya. Aura dingin yang tidak normal keluar dari cakarnya. Kemanapun cakar itu lewat, ruangan itu dibekukan oleh aliran udara dingin yang tidak normal ini. Segera setelah itu, banyak sosok dengan cepat bergerak menuju tubuh rusak yang tergantung di udara dan menyerbu ke arahnya. Hah! Si Feng melihat sosok yang mendekat dengan cepat di depannya dan mendengus dingin. Dia secara alami tahu bahwa orang-orang ini ingin membunuhnya ketika dia terluka parah dan lemah setelah melewati masa kesusahan besar. Namun, dia tidak bisa membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Jiuyu tidak bisa dihancurkan dan akan ada selamanya. Jiuyu, tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Tangan si Feng membentuk segel tangan yang misterius dan aneh. Karakter kuno yang mewakili hukum kehidupan mulai bekerja pada saat yang bersamaan. Saat ini, sudah ada sembilan tetes darah abadi di tubuh si Feng. Di bawah tatapan kaget orang banyak, tubuhnya yang hancur dan rusak dengan cepat pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Suku penyihir gunung jahat terkutuk, beraninya kau melukai tuan muda ketigaku. Pergilah ke neraka. Saat dia dengan cepat menerobos udara, pemuda yang tampak kasar itu tiba-tiba mencakar dengan cakarnya. Tiba-tiba, pusaran arus udara yang keras dan sedingin es terbentuk di bawah kekuatan sedingin esnya dan menyapu dengan keras ke arah si Feng. Kekuatan Kaisar Beladiri Bintang 4 Bagaimana orang seperti itu berani bergegas membunuhku? Si Feng berkata dengan terkejut saat dia melihat pusaran air sedingin es yang menyapu ke arahnya. Kemudian, pikiran si Feng bergerak. Di bawah kekuatan jiwa Kaisar Beladiri Bintang 7, pusaran air sedingin es yang tampak ganas dan besar itu langsung hancur tanpa jejak. Ah! Kemudian, raungan sedih dan menyakitkan yang tidak normal keluar dari mulut pemuda berwajah kasar itu. Segera setelah itu, tubuhnya berhenti bergerak di udara, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Matanya terbuka lebar di wajahnya, dan dia masih mempertahankan ekspresi menyakitkan dari sebelumnya. 997 Pemuda berpenampilan kasar itu meninggal. Darah merah cerah menyembur keluar dari lima lubang di wajahnya, berubah menjadi lima anak panah darah yang melesat ke arah Si Feng. Pada saat ini, tubuh Si Feng yang rusak telah tumbuh kembali dengan bantuan tubuh abadi Jiuyu, karakter kehidupan kuno, dan sembilan tetes darah abadi. Si Feng mengeluarkan mantel bulu hitam gagak hitam dari cincin penyimpanannya dan memakainya lagi. Melihat sosok yang mendekatinya dengan cepat, Si Feng mencibir dan berkata, Karena kamu terburu-buru untuk mati, Ben Sao akan memenuhi keinginanmu. Orang-orang ini adalah orang-orang yang menginginkan nyawanya. Mereka semua pantas mati. Lalu, tangan Si Feng berubah menjadi cakar dan terbuka lebar. Tiba-tiba, kilat hitam menyambar di tangannya. Dua petir hitam yang dahsyat meledak dari tangannya dan dua petir penghancur yang sangat kuat muncul. Pergi ke neraka, Si Feng berteriak dingin dan mendorong tangannya ke depan. Kedua petir hitam yang ganas itu berubah menjadi dua naga petir hitam dan terbang dengan keras. Kekuatan ini, jadi, sangat kuat. Apakah ini kekuatan demigot bintang dua? Seorang ahli setengah dewa, yang sosoknya bersinar dan muncul di depan kerumunan, segera berhenti di hadapan dua naga petir hitam yang terbang di atasnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Dia ingin bersembunyi, melarikan diri, dan menghindar, tetapi salah satu naga petir hitam sudah terbang ke arahnya. Tidak, pakar pesilat setengah dewa itu meraum dengan sangat ketakutan. Dia mengumpulkan semua kekuatan demigot di tangannya dan meledakkannya dalam upaya untuk memblokir naga guntur hitam. Tapi kemudian, naga petir hitam besar menelan tubuhnya. Kekuatan setengah dewa di tubuhnya tidak mampu menghentikan serangan ganas naga petir itu. Tidak. Tidak. Oh tidak. Seketika, teriakan kejutan terdengar ketika dua naga petir hitam itu terbang dengan cepat dan langsung melahap tiga ahli demigot lainnya. Ketika yang lain melihat dua naga petir hitam yang ganas, mereka buru-buru mundur. Yang lain merasakan bahwa keempat demigot yang telah ditelan oleh naga petir hitam telah menghilang. Ini berarti mereka sudah mati. Dengan satu gerakan, dia melepaskan dua naga petir hitam yang ganas, yang langsung merenggut nyawa empat ahli demigot. Kemudian, naga petir hitam terus terbang dan berguling di udara. Tak satupun dari orang-orang yang mundur berani menghadapi mereka. Bajingan kecil, pergilah ke neraka. Memegang cermin seribu mil, Jin Fu berdiri sendirian di tanah dan menatap Si Feng dengan kebencian. Semakin kuat orang ini dan semakin luar biasa bakatnya, semakin dia merasa kesal. Bajingan kecil. Kecil. Kenapa dia begitu tangguh? Mati-mati-mati. Mati-mati-mati. Mati untukku. Cermin ilahi seribu mil Jin Fu sekali lagi menembakkan cahaya hijau seperti pedang ke arah Si Feng. Oh, itu kamu, Si Feng, yang berdiri dengan bangga di udara, merasakan kekuatan aneh datang dari bawah. Dia menunduk dan melihat Jin Fu, yang sedang memegang cermin seribu mil. Pria ini pantas mati. Pria ini telah melancarkan serangan diam-diam padanya berkali-kali, ingin membunuhnya. Bagaimana Si Feng bisa membiarkannya terus hidup di dunia ini? Menghadapi lampu hijau yang menembak ke arahnya seperti pedang, Si Feng dengan keras meninju dengan tinjunya. Kekuatan pukulan ini langsung menghancurkan seluruh berkas lampu hijau menjadi ketiadaan. Engah! Serangan cermin ilahi seribu mil dipatahkan, dan Jin Fu segera mendapat serangan balasan. Darah merah cerah muncrat dari mulutnya, dan tubuhnya juga terguncang hingga ia terpaksa mundur. Mati, Si Feng membentuk pedang dengan tangan kirinya dan mengarahkannya ke Jin Fu. Tiba-tiba, salah satu naga petir hitam di udara menukik ke bawah dan bergegas menuju Jin Fu. Jin Fu, yang berhenti mundur, tiba-tiba merasakan fluktuasi energi yang kuat di langit. Mengangkat kepalanya, Jin Fu melihat naga petir hitam menukik ke bawah. Matanya melebar, seolah bola matanya akan keluar dari rongganya. Melihat naga hitam itu, perasaan tidak berdaya muncul di hati Jin Fu. Cermin surgawi seribu mil di tangannya dengan cepat memancarkan lampu hijau, tapi kali ini, ditujukan pada dirinya sendiri. Jin Fu ingin menggunakan kekuatan misterius cermin seribu mil untuk melarikan diri. Tapi saat ini, sosok hitam tiba-tiba muncul di atas Jin Fu dan berkata dengan suara dingin, Jin Fu. Segera setelah itu, Jin Fu merasakan kekuatan misterius menyelimuti dirinya dan mengiris lengan kanannya. Lengan kanan yang memegang cermin ilahi seribu mil segera terpisah dari tubuh suami yang sekarang dan membubung ke angkasa. Ah, seketika itu juga terdengar suara gemuruh seperti babi yang sedang disembelih dari mulut sang suami yang hadir. Anda, 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 Jalang, beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Aku, Jin Fu, tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku menjadi hantu. Jin Fu mengangkat kepalanya, wajahnya penuh kebencian dan kebencian. Dia meraung ke arah sosok hitam di atasnya. Orang yang memotong lengannya adalah si jubah hitam. Lengan kanan yang memegang cermin ilahi seribu mil segera ditangkap oleh pria berjubah hitam itu. Setelah itu, suara dingin lelaki tua berjubah hitam terdengar lagi, kamu dan aku sama-sama berasal dari suku dukun gunung, dan aku telah menyelamatkanmu berkali-kali. Bukan saja kamu tidak bersyukur, kamu bahkan membalas kebaikanku dengan permusuhan dan ingin membunuhku. Anda, Anda layak mati. Saat dia berbicara, sosok pria berjubah hitam itu telah membubung ke langit. Pada saat ini, naga petir hitam yang menukik ke arah Jin Fu hendak menghubunginya. Tidak, tidak. Jalang, aku, Jin Fu, sangat tergila-gila padamu, tapi kamu memperlakukanku seperti ini. Aku, Jin Fu, akan berubah menjadi hantu setelah aku mati dan kembali untuk mengambil nyawamu. Ah! Kecepatan naga petir hitam menukik ke bawah dan kekuatan petir membuat Jin Fu tahu bahwa dia tidak bisa menghindari musibah ini. Wajahnya menunjukkan ekspresi ganas saat dia meraung ke langit. Pada saat ini, rasa dendam yang kuat muncul dari tubuh Jin Fu. Kemudian, naga petir hitam menukik ke bawah dan menelan tubuh Jin Fu. Huff! Anda ingin berubah menjadi hantu. Mendengar raungan Jin Fu, wajah Si Feng penuh dengan penghinaan. Dengan adanya Si Feng, bahkan jika Jin Fu ingin berubah menjadi hantu setelah dia meninggal, itu tidak mungkin. Jin Fu langsung dihancurkan oleh naga petir hitam. Si Feng lalu menelan kekuatan kematian. Gumpalan jiwa terbang keluar dari naga petir hitam dan terbang menuju Si Feng tanpa terkendali. Gumpalan jiwa ini adalah jiwa Jin Fu. Saat ini, wajah pucat Jin Fu penuh dengan kedengkian. Tangannya seperti cakar, mencakar kekosongan. Gumpalan jiwa ini penuh dengan kebencian. Itu ganas dan penuh permusuhan. 998 Jin Fu melakukannya. Setelah kematiannya, dia memang berubah menjadi roh jahat. Namun itu hanya berlangsung sesaat. Tubuh roh jahatnya segera dilahap oleh jiwa Si Feng. Dia tidak hanya tidak melakukan kejahatan atau membalas dendam di dunia ini, tetapi dia juga menjadi energi jiwa Si Feng. Si Feng keluar dari petir kesusahan. Termasuk Jin Fu, dia telah melahap jiwa tingkat kaisar bintang 4 dan 5 jiwa tingkat pesilat setengah dewa. Kekuatan jiwanya, yang sudah berada di ambang terobosan, langsung melangkah ke tingkat kaisar bintang 8. Istirahatlah untukku. Pada saat ini, raungan yang sangat marah terdengar lagi. Raungan ini datang dari Tuan Muda Ketiga Gongsun Yuan. Baru saja, dia hendak menggunakan seni pemakan langit iblis yang jahat untuk melahap kekuatan wanita tua yang kuat itu, tetapi naga petir Si Feng memaksanya mundur. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia sangat marah sampai dia hampir menjadi gila. Pada saat ini, setelah naga petir Si Feng membunuh Jin Fu, naga petir hitam lainnya muncul di samping wanita tua itu untuk melindunginya. Ketika raungan marah Gongsun Yuan terdengar, dia sudah menamparkan telapak tangan abu-abu besar ke arah naga petir yang melindungi wanita tua itu. Itu adalah keterampilan sempurna keluarga Gongsun lagi, telapak tangan kekosongan besar. Grid Void Palem sebenarnya adalah serangan paling kuat. Itu terkondensasi di telapak tangan seseorang. Sebelumnya, Gongsun Yuan telah menggunakan serangan terkuatnya untuk menyerang naga petir hitam yang terbang ke arahnya. Namun, meski naga petir hitam itu hancur, tubuhnya juga terpaksa mundur. Kali ini, cetakan telapak tangan abu-abu besar bertabrakan dengan naga petir hitam. Naga petir hitam bertabrakan dengan cetakan telapak tangan abu-abu besar dan menghancurkannya. Kemudian, naga petir hitam itu terbang lagi dan terbang menuju Gongsun Yuan. Pada saat yang sama, sosok Si Feng melintas dan segera muncul di depan wanita tua itu. Dengan tatapan minta maaf, dia berkata kepada wanita tua itu, Senior, maaf telah membuatmu takut. Sejak kesengsaraan petir telah berakhir, wanita tua itu secara alami menarik kembali jarinya. Awan aneh di langit juga telah surut pada suatu saat. Namun, meskipun wanita tua itu telah mendapatkan kembali kebebasannya, dia telah menggunakan banyak energi untuk melawan kekuatan Desolation. Wajah lamanya masih sangat pucat dan tidak sedap dipandang. Melihat kedatangan Si Feng, wanita tua itu mendengus tidak senang. Tampaknya wanita tua itu sudah menaruh dendam padanya. Kemudian, mengabaikan Si Feng, dia duduk bersila dan menutup matanya. Dia duduk di udara dan pulih. Mata air Yin Yang di kolam di bawah tiba-tiba mengalir deras dan berubah menjadi kolom air, mengalir menuju wanita tua di udara. Si Feng berdiri dengan bangga di udara. Setelah naga petir hitam membunuh Jin Fu, naga itu mulai melayang lagi di kehampaan. Yang lain tidak lagi berani mendekati area ini. Tentu saja, tidak ada yang berani menginginkan mata air Yin Yang. Sekarang situasinya tidak ada harapan, banyak orang mulai mundur secara diam-diam. Bahkan tuan muda ketiga mereka, Gongsun Yuan, yang sangat mereka banggakan, telah dikalahkan oleh naga petir hitam, jadi bagaimana mereka berani tinggal di sini lebih lama lagi. Namun segera, mereka menemukan bahwa ada kekuatan tak kasat mata dan kuat yang menghalangi jalan mereka. Atau bisa dikatakan ada domen terikat yang tidak terlihat dan kuat yang menjebak mereka di dunia kecil ini. Orang-orang ini telah masuk tanpa izin ke wilayahnya dan bahkan mengancam nyawanya. Bagaimana wanita tua ini bisa membiarkan mereka pergi begitu saja? Ledakan, 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 ledakan. Tiba-tiba, satu demi satu, serangan kekerasan dilancarkan oleh para ahli ini. Mereka bersiap menggunakan kekuatan terkuat mereka untuk mendobrak penghalang ini dan membuka jalan keluar. Namun, tidak peduli bagaimana mereka menyerang, udara di depan mereka tidak bergetar sama sekali. Bagaimana mungkin mereka bisa menembus pesona yang diberikan oleh wanita tua itu? Telapak tangan kekosongan yang hebat. Di arah lain, raungan Gongsun Yuan terdengar lagi. Setelah menghancurkan telapak tangan abu-abu, naga petir hitam terbang menuju Gongsun Yuan Kuang. Gongsun Yuan buru-buru melemparkan grit void palm lagi ke naga petir hitam itu. Kali ini, dia akhirnya menghancurkan naga petir hitam itu, dan tubuhnya tidak terlempar ke belakang. Saat naga petir dihancurkan, gumpalan besar darah muncul di udara. Namun, gumpalan darah ini dengan cepat melonjak menuju Sifeng, yang berada di belakang Sifeng. Kumpulan darah ini adalah darah para demigot yang telah dihancurkan oleh naga petir. Tubuh mereka tidak berguna dan berubah menjadi abu setelah dimakan oleh naga petir. Namun, darah mereka tertinggal di bawah kendali Sifeng. Darah adalah energi bagi Sifeng. Terlebih lagi, itu berisi darah dua demigot. Darah yang mengalir menuju Sifeng segera dimakan oleh Sifeng. Naga petir hitam lainnya terbang ke kaki Sifeng. Cairan merah muncrat dari kepala naga seperti air mancur. Segera, itu disedot hingga kering oleh Sifeng. Sifeng berdiri di atas naga petir hitam dan menatap Gongsun Yuan. Pada saat ini, Gongsun Yuan juga balas menatapnya dengan mata dingin. Lalu, Gongsun Yuan berkata dengan dingin, Tidak ada kebencian antara kau dan aku. Biarkan aku pergi. Mulai sekarang, kami akan mengurus urusan kami sendiri. Bagaimana menurutmu? Mendengar perkataan Gongsun Yuan, Sifeng menyeringai dan berkata, Dari ekspresimu, aku dapat melihat bahwa kamu membenci dan ingin membunuhku. Mereka yang ingin Ben Sao mati harus mati. Apalagi kedua teman Ben Sao hampir dibunuh olehmu karena Ben Sao. Ben Sao tidak punya alasan untuk memaafkanmu. Maafkan aku. Mendengar kata-kata Sifeng, Gongsun Yuan menyeringai seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia mencibir dan berkata, Saya Gongsun Yuan, putra Gongsun Tae-in. Kekuatan keluarga Gongsun berada di luar imajinasi Anda. Dengan kekuatan keluarga Gongsun, Membunuhmu semudah membalikkan tanganku. Namun, begitu aku melakukan itu, Aku harus membayar harganya. Saya menyarankan Anda untuk melepaskan saya sekarang. Jika Anda melihat saya di masa depan, Berbalik dan lari. Kekuatan. Kekuatan tidak datang dari kata-kata. Jika kamu ingin bertarung, Ayo bertarung. Hentikan omong kosong itu. Sifeng berteriak dingin pada Gongsun Yuan. Jelas sekali, Dia tidak berniat melepaskan Gongsun Yuan. Karena kamu ingin mati, Maka aku, Gongsun Yuan, Akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Gongsun Yuan meraung sekuat tenaga Saat mengucapkan kalimat terakhir. Seketika, Kekuatan destruktif muncul dari tubuh Gongsun Yuan. Aura Gongsun Yuan berubah drastis. Bayangan hitam besar muncul dari tubuh Gongsun Yuan. Bayangan itu sangat buram, Dan tidak ada yang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Namun, Itu mengeluarkan aura yang bisa menghancurkan segalanya. 999 Aura Gongsun Yuan mengalami perubahan yang menggemparkan. Bayangan hitam besar muncul dari tubuhnya, Dan seluruh dunia langsung dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang hebat. Meskipun kekuatan penghancur adalah kekuatan yang umum, Ia dapat ditemukan di mana saja di setiap dunia, Dan dapat digunakan untuk menghancurkan segalanya. Namun, Kekuatan kehancuran sangatlah misterius, Sulit untuk dikembangkan, Dan sulit untuk dipahami. Hanya ada sedikit orang yang bisa mengembangkan kekuatan kehancuran. Di benua Tianheng, Kaisar Kehancuran, Mitian, Yang merupakan salah satu dari tiga raksasa kam kegelapan, Mengembangkan kekuatan kehancuran. Warisannya berasal dari leluhurnya, Dewa Kehancuran. Namun, Kekuatan kehancuran Mitian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan kehancuran yang memenuhi dunia. Itu seperti perbedaan antara bulan dan cahaya kunang-kunang. Melihat bayangan hitam besar muncul dari tubuh Gongsun Yuan, Bahkan wanita tua yang sedang duduk bersila di udara tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah Gongsun Yuan. Kekuatan penghancuran Dewa Sejati Kuno Wajah wanita tua itu penuh dengan keterkejutan saat dia bergumam pelan. Si jubah hitam telah kembali dan menjaga wanita tua itu. Setelah mendengar gumaman wanita tua itu, Dia juga berseru, Dewa Penghancur Kuno. Matanya yang tertutup jubah hitam juga menatap bayangan hitam besar yang muncul dari tubuh Gongsun Yuan. Kemudian, ekspresi terkejut wanita tua itu perlahan memudar. Dia menenangkan diri dan berkata, Itu hanyalah sisa dari kesadaran Dewa Penghancur. Orang ini pasti mendapatkan benda yang berisi sisa kesadaran Dewa Penghancur Kuno. Jadi begitu, setelah pria berjubah hitam mendengar kata-kata wanita tua itu, Dia mengeluarkan suara lega dan mengangguk. Namun, meski itu hanya sisa kesadaran Dewa Penghancur, Itu tidak bisa diremehkan. Bagaimanapun, itu adalah sisa kesadaran dari Dewa Sejati Kuno. Ayo berjuang. Menghadapi Gongsun Yuan dan bayangan hitam besar, Si Feng tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia penuh semangat juang. Setelah berteriak, Si Feng menggerakkan kakinya, Dan naga guntur hitam di bawah kakinya segera terbang keluar dari bawah kakinya. Kemudian, guntur hitam di tubuh Si Feng bersinar lebih ganas. Ah, raungan keras terdengar. Guntur hitam di tubuh Si Feng segera membubung ke langit. Ledakan, 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 ledakan. Pada saat ini, suara guntur bergema di seluruh dunia, Masing-masing lebih keras dari sebelumnya. Total ada sembilan suara. Itu adalah keterampilan tempur demigot Si Feng, Tunder Celap Ninheaven. Setiap kali ada suara gemuruh, Aura Si Feng akan menjadi sedikit lebih kuat. Kemudian, Si Feng, Yang telah berubah menjadi petir hitam, Melesat ke depan. Menghancurkan. Kekuatan kehancuran telah menghancurkannya dalam sekejap. Setelah menghancurkan naga itu dengan satu jari, Gongsun Yuan meninju dengan keras ke dalam kehampaan di depannya. Sosok raksasa buram di langit sepertinya telah menyatu dengannya. Mengikuti gerakan Gongsun Yuan, Tinju raksasa itu menghantam ke bawah. Saat tinju raksasa itu bergerak, Ruang di depan Gongsun Yuan mulai bergetar hebat. Energi destruktif yang dahsyat melonjak. Dalam kehampaan yang bergejolak, Sosok yang meledak dengan petir hitam yang dahsyat tiba-tiba muncul. Pada saat ini, Energi penghancur yang melonjak dan mengamuk berkumpul Menuju manusia petir hitam, Berniat untuk menghancurkannya sepenuhnya. Merusak. Si Feng mengangkat kepalanya dan meraum. Petir hitam di tubuhnya segera mengamuk ke segala arah. Di bawah amukan petir hitam, Kekuatan penghancur kuat yang telah berkumpul Segera ditelan oleh petir hitam. Orang ini. Dia sebenarnya sekuat ini. Berengsek. Wajah dingin Gongsun Yuan menunjukkan ekspresi terkejut Ketika kekuatan penghancur kuat yang dia luncurkan dipatahkan. Beberapa waktu lalu, Dia sempat memasuki makam kuno seorang leluhur. Setelah masuk, Dia mengetahui bahwa makam kuno itu adalah Makam Iblis Pemakan Surga dari seribu tahun yang lalu di Gurun. Iblis Pemakan Surga adalah sosok terkenal di Gurun seribu tahun yang lalu. Dia mengembangkan metode kultivasi jahat Dan melahap kekuatan orang lain. Semua orang ingin membunuhnya. Di makam kuno Iblis Pemakan Surga, Gongsun Yuan tidak hanya memperoleh teknik Iblis Pemakan Surga Dari Iblis Pemakan Surga, Tetapi juga tongkat yang terbuat dari tulang putih. Tongkat kerajaan ini sebenarnya menyembunyikan sisa roh yang kuat. Gongsun Yuan telah menggunakan kekuatan roh sisa ini Dalam pertarungannya dengan Sifeng. Namun, Dia tidak menyangka bahwa serangan yang dilancarkan oleh roh sisa Akan dipatahkan oleh anak laki-laki itu. Serangan barusan sudah pasti mencapai kekuatan pesilat setengah Dewa Bintang 2. Serangan itu jauh lebih kuat dibandingkan serangan yang dilancarkan oleh Great Void Palem. Pada saat ini, Gongsun Yuan juga mengangkat kepalanya dan meraung. Dengan darahku, kekuatanmu, Hancurkan. Kemudian, Engah, Setegup darah muncrat dari mulut Gongsun Yuan. Darah tersebut langsung berhamburan dan berubah menjadi tetesan-tetesan yang melayang ke udara. Mereka melayang menuju sosok hitam besar itu, Dan segera, Mereka menghilang dari sosok hitam besar itu, Seolah-olah mereka telah dilahap oleh sosok hitam itu. Setelah memuntahkan darah, Wajah Gongsun Yuan langsung memucat. Bayangan hitam buram besar di atasnya memancarkan kekuatan penghancur yang lebih kuat. Hancurkan dia, Gongsun Yuan menunjuk ke arah pria petir hitam di depannya, Yang masih terlihat sangat kejam. Kali ini, Bayangan hitam raksasa yang muncul dari tubuh Gongsun Yuan tidak bergerak bersamaan dengannya. Sebaliknya, Ia membentuk telapak tangan dengan tangan kanannya di bawah kehendak Gongsun Yuan, Dan serangkaian prasastiannya tiba-tiba muncul di telapak tangan kanan bayangan raksasa itu. Kemudian, Ia menghantam sosok petir hitam di bawah. Telapak tangan bayangan hitam besar itu adalah telapak kekosongan besar, Keahlian unik keluarga Gongsun. Gongsun Yuan telah memorbankan darah esensinya kepada roh sisa untuk meluncurkan keterampilan unik keluarga Gongsun ini. Pada saat ini, Serangan bayangan hitam besar dengan grit void palm bahkan lebih kuat dan destruktif. Itu tidak lagi sebanding dengan serangan sebelumnya. Keluarga Gongsun memang keluarga Gongsun. Keahlian Tuan Muda Gongsun memang tidak ada habisnya. Sepertinya serangan ini pasti akan menghancurkan suku penyihir gunung itu. Selama dia mati, Tuan Muda Ketiga akan dapat dengan mudah membunuh wanita tua yang terluka dan utusan berjubah hitam itu. Pada saat itu, Kita tidak perlu melarikan diri seperti sebelumnya. Seribu Selama Tuan Muda Gongsun membunuh bajingan dari suku penyihir gunung itu. Kemudian, Kita semua bisa menikmati mata air yang mengandung kekuatan Yin dan Yang. Melihat medan perang di langit, Seseorang membicarakan hal yang paling penting. Begitu kata-kata orang itu keluar dari mulutnya, Pandangan orang banyak beralih ke kolam. Saat ini, Masih ada tiang air yang menjulang tinggi memancar dari kolam di bawah wanita tua itu. Sungguh sia-sia bagi seorang wanita tua untuk menikmati mata air yang begitu bagus. Bajingan tua itu, Mati saja seperti ini. Mengapa dia menggunakan harta yang begitu bagus? Wanita tua itu akan dihukum oleh surga karena menggunakan harta karun seperti itu. Di medan perang di langit, Si Feng, yang masih meledak dengan kilat, Menatap ke arah telapak tangan raksasa yang jatuh dari langit. Telapak tangan ini memang sangat kuat. Ia memang memiliki kekuatan penghancur. Namun, Si Feng masih tidak takut. Wajahnya tegas seperti besi. Menghadapi telapak tangan raksasa, Petir hitam di tubuhnya bersinar lebih ganas. Dia meraung, Ayo! Dengan suara keras, Telapak tangan bayangan hitam besar itu langsung menghantam humanoid petir hitam dan menelannya utuh. Kilatan petir hitam menghilang tanpa jejak. Ini sudah berakhir. Ini akhirnya berakhir. Tuan Muda Gongsun memang Tuan Muda Gongsun. Dia bahkan membunuh tubuh iblis abadi suku penyihir gunung. Kerumunan di bawah akhirnya menghela nafas lega ketika mereka melihat manusia petir hitam ditelan oleh telapak tangan raksasa. Salah satu kaisar bela diri berseri-seri dengan gembira dan berkata sambil tersenyum. Telapak tangan itu mengandung kekuatan penghancur yang begitu kuat hingga bajingan dari suku penyihir gunung itu pasti akan mati. Sekarang bajingan dari suku penyihir gunung sudah mati, mereka tidak perlu melarikan diri atau khawatir akan dibunuh. Mereka akhirnya bisa menikmati mata air yang mengandung kekuatan Yin dan Yang. Mereka secara alami berpikir bahwa Tuan Muda Ketiga yang baik hati akan berbagi hadiah dengan mereka meskipun dialah yang membunuh musuh terkuat. Kita tidak bisa meremehkan kekuatan keluarga Gongsun. Tidak semua orang bisa melawan keluarga Gongsun, kata yang lain. Namun, pemuda dari suku dukun gunung itu memang memiliki bakat yang menantang surga. Hanya saja dia sangat beruntung bisa bertemu dengan orang seperti Gongsun Yuan. Tubuh iblis abadi yang legendaris belum lahir, tapi akan mati seperti ini. Ini adalah kesedihannya sebagai tubuh iblis abadi. Hei hei, tubuh iblis abadi yang menyedihkan. Gongsun Yuan dengan dingin melihat ke depan dan berkata dengan tekat, Saya akan mengorbankan darah esensi saya untuk sisa wasiat ini dan membiarkan dia menggunakan telapak tangan kekosongan besar. Di bawah kekuatan ini, bahkan jika orang ini tidak mati, dia akan terluka parah dan kalah kemampuan bertarung. Serangan ini, bisakah anak ini memblokirnya? Si jubah hitam bergumam cemas di sisi lain. Adapun wanita tua yang sedang duduk bersila di kehampaan, dia melihat kemedan perang sebentar sebelum menutup matanya lagi. Seolah-olah masalah di sana tidak ada hubungannya dengan dia. Kemudian, di bawah pandangan semua orang, bayangan hitam besar yang muncul dari tubuh Gongsun Yuan perlahan memudar. Ini awalnya hanyalah sisa wasiat. Sekarang setelah ia melancarkan serangan yang begitu kuat dan merusak, ia sudah berada di akhir masa pakainya. Perlahan-lahan, bayangan hitam besar yang kabur itu menjadi semakin redup. Bahkan telapak tangan besar yang menelan manusia petir hitam itu perlahan menghilang. Segera, sosok yang berdiri dengan bangga di kehampaan, tetapi kehilangan setengah kepalanya, muncul di depan mata semua orang. Penampilan itu sangat mengerikan. Jubah bulu hitam di tubuhnya tidak diragukan lagi adalah bajingan suku dukun gunung yang jahat itu. Haha, dia kehilangan setengah kepalanya. Bajingan suku dukun gunung ini sebenarnya masih bertahan. Tekadnya memang kuat. Kali ini, Tuan Muda Gongsun tidak perlu melakukan apapun. Aku bisa membunuhnya sendiri. Seorang pria parubaya dengan kekuatan tingkat Kaisar Bintang 9 menunjuk ke langit dan tertawa keras. Gongsun Yuan juga tersenyum dingin ketika dia melihat Si Feng, yang telah kehilangan separuh kepalanya dan tampaknya berada di ambang kematian. Pusaran abu-abu jahat sekali lagi muncul di tangan kanannya saat dia mengarahkannya ke Si Feng dan berteriak dengan suara rendah, kekuatan. Melahap. Sekarang kekuatannya sudah sangat terkuras, dia bisa melahap kekuatan orang ini untuk mengisi kembali kekuatannya. Kematian orang ini sepenuhnya merupakan kesalahannya sendiri. Namun, sangat disayangkan sisa keinginan yang kuat itu. Di bagian lain dari kehampaan, si jubah hitam melihat Si Feng yang kehilangan setengah kepalanya dan buru-buru berseru. Oh tidak. Sosoknya melintas dan menghilang dari sisi wanita tua itu. Apa, kalian semua mengira Ben Sao sudah mati? Bukankah kalian semua menyebut Ben Sao sebagai tubuh iblis yang abadi? Bagaimana tubuh iblis yang abadi bisa mati? Pada saat ini, tawa angku dan dingin terdengar di antara langit dan bumi. Si Feng, yang hanya memiliki setengah kepala tersisa, benar-benar membuka mulutnya untuk berbicara. Segera, Si Feng membentuk segel dengan kedua tangannya. Separuh kepalanya yang hilang sebenarnya tumbuh kembali dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kemudian, tubuh Si Feng tiba-tiba bergetar dan segera membubarkan kekuatan melahap yang datang dari depan. Gongsun Yuan segera merasakan bahwa kekuatan melahap di tangannya dipatahkan oleh kekuatan kekerasan di depannya. Bagaimana ini mungkin? Di bawah serangan itu, dia masih memiliki kekuatan untuk melawan. Dia belum mati. Bajingan dari suku penyihir gunung ini sebenarnya belum mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia hanya memiliki setengah kepala yang tersisa, tapi dia masih bisa bertahan. Tubuh Iblis yang abadi. Tubuh Iblis yang abadi. Apakah ini tubuh Iblis yang abadi? Apakah tubuh Iblis yang abadi benar-benar abadi? Jika dia tidak mati, apa yang harus kita lakukan? Kerumunan di bawah melihat bahwa orang di langit belum mati dan kepalanya tumbuh kembali dengan cepat. Mereka buru-buru berteriak seolah-olah mereka melihat hantu. Jika orang ini benar-benar tidak mati, maka merekalah yang akan mati nanti. Di dunia yang kejam ini, kamu harus mati atau aku yang mati? Semangat tinggi penonton yang baru bangkit pun langsung teredam oleh tawa angkuh dan dingin itu. Saat ini, di udara, sosok Gongsun Yuan tiba-tiba melintas dan kemudian menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Sifeng. Tanda abu-abu pekat muncul di telapak tangan kanannya lagi. Dia berteriak dengan dingin, matilah. Mati untukku. Telapak tangan kosong yang hebat. Gongsun Yuan dengan keras membanting telapak tangannya ke arah Sifeng di depannya lagi. Dia menolak untuk percaya bahwa orang ini masih memiliki kekuatan untuk melawannya setelah dibombardir oleh kekuatan penghancur yang begitu kuat. Dia adalah Gongsun Yuan, dan telapak tangan ini adalah keterampilan bertarung pesilat setengah Dewa Bintang 2, telapak tangan kekosongan besar.